Tim Yamaha World Superbike, musim depan dipastikan bakal kehilangan pembalap andalan mereka, yakni Toprak Rasgat Leo Glue. Dengan hengkangnya Toprak, Yamaha harus segera mencari pembalap penggantinya untuk musim depan. Direktur Yamaha World Superbike, Andrea Dosoli mengatakan, jika dimungkinkan pihaknya akan terlebih dahulu mencari pengganti Toprak dari beberapa pembalap Yamaha yang telah dikontrak sebelumnya. Selain dari beberapa pembalap Yamaha yang ada di World Superbike, Andrea Dosoli juga melirik pembalap dari MotoGP. Salah satu nama yang sudah dikantongi adalah pebalap dari tim monster Yamaha, Franco Morbidelli. Pasalnya, Morbidelli dianggap sebagai pilihan tepat karena sudah mengenali karakter mesin inline Yamaha. Saya ingin mempertahankan strategi kami, kami memiliki enam pembalap yang dikontrak tahun ini, kami ingin mengembangkan mereka dan memberi mereka kesempatan. Kemudian jika salah satu dari mereka memiliki potensi untuk menggantikan Toprak, kami akan memprioritaskannya. Sebaliknya, jika dalam tiga atau empat balapan, kami menyadari bahwa belum ada yang siap, kami akan melihat oksi lain, kata Andrea Dosoli dikutip dari Motosan. Saat ini, saya tahu bahwa Morbidelli fokus di MotoGP, namun, saya yakin dia akan menikmati World Superbike, mengingat dia sudah mengendarai R1 di sepang dalam lomba ketahanan. Di World Superbike, Morbidelli tidak diragukan lagi bisa berjuang untuk menjadi yang teratas dan padok ini akan cocok untuknya, itu akan cocok dengan karakternya. Tambah Andrea Dosoli